Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat kan? Nah yuk, tadi sudah sholat subuh belum? Alhamdulillah, sudah kan? Nah, video kali ini Buna Im akan melanjutkan menarangkan tentang mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi bab 1 Kalian bisa membuka buku paket kalian, buka bab 1 yang berjudul Alat Komunikasi Nah sebelum kita mulai, yuk kita mulai dengan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah, langsung saja ya Buna Im mulai Setiap hari kita berbicara Seperti hal yang Buna Im sekarang Buna Im juga sedang berbicara Kalian di rumah pasti setiap hari juga berbicara Bercerita dengan siapa? Dengan ayah, dengan ibu, dengan siapa lagi ya? Dengan kakak, adik, ataupun teman Kalian, kita semua berbicara secara langsung Kita berbicara secara langsung Tanpa ada alat Kita berbicara secara langsung Melalui apa? Suara Kita berbicara melalui suara Terus Buna Im tanya Kalau misalnya kita punya teman yang jauh sekali Dan kita ingin berbicara dengannya Kita menggunakan apa? Kita menggunakan alat komunikasi Nah, kita tidak bisa berbicara secara langsung Dengan teman yang sangat jauh Nah, karena itu Kita berbicara menggunakan alat komunikasi Nah, sekarang Buna Im tanya Ada yang tahu alat komunikasi itu contohnya apa? Betul Contohnya telepon Nah, dengan alat komunikasi Kita bisa berbicara secara jarak jauh Jadi, meskipun teman kita ada di Papua Ada di Sumatera Kita tetap bisa berbicara Tetap bisa bercerita Terus kita juga bisa mendengarkan cerita teman kita Nah, lalu Di bab satu ini Di video kali ini Kita akan mempelajari Tentang alat-alat komunikasi sehari-hari Tentangnya apa? Ayo Kalian membuka buku kan? Dilihat di bukunya ada apa aja Nah, ada bel Telepon Terus ada televisi Ada apa lagi? Coba Ada HP Radio Terus ada satu alat komunikasi Pasti kalian senang banget Kalau menggunakannya Yaitu komputer Komputer atau laptop Nah, tetapi Untuk komputer dan laptop Itu akan kita pelajari dalam video selanjutnya Untuk kali ini Bunaim akan membahas tentang Bel Apa sih? Bel itu Ada yang tahu? Coba Bunaim tanya Ada yang sudah pernah mendengar bel? Hmm Pasti kalian semua sudah pernah mendengar bel Bel itu termasuk alat komunikasi Bel merupakan contoh alat komunikasi Kenapa? Karena bel adalah alat yang digunakan Untuk memberi informasi Berupa apa? Berupa bu Nih Atau berupa suara Sebagai apa? Sebagai tanda Menentangkan misalnya Nah, pintu rumahnya Bima Itu tertutup Tetapi Zain Temannya Bima Datang ke rumahnya Bima Tanpa harus Tok-tok-tok Bima Assalamualaikum Assalamualaikum Nah, karena Bima di belakang Bima tidak kedengeran suaranya Zain Karena di dekat pintu itu terdapat bel Maka Zain mengenakan bel Ting-tong Ting-tong Nah, di dalam Bima mendengar ada suara bel Berarti Bima langsung berdiri Langsung datang ke pintu Langsung menggunakan pintu Untuk Zain Nah, ini adalah fungsi bel Memudahkan Memudahkan tamu Untuk Istilahnya Tidak perlu mengetuk pintu Kalau mengetuk pintu Orangnya di belakang rumah Kan tidak kedengeran Tangan kita capek Tangan kita sakit Tok-tok-tok-tok Tapi tidak dibuka-bukain pintu Terus ada juga Kadang ada anak yang suaranya kecil Udah Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi Tidak dibukakan pintu Nah, dengan bel ini Maka mempermudah manusia Untuk bertemu Ke tempatnya orang lain Nah Selain bel rumah Ada yang tahu contoh bel lain? Kita sering mendengarnya Di sekolah kalian Ada enggak Di TK waktu dulu Ada Ada yang Memakai bel Ada yang tidak Contohnya Bel di sekolah Bel di sekolah itu Fungsinya Sebagai Tanda Misalnya Kalau terdengar bel Kring 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 Ada tiga Tiga kali bel Belnya tiga kali Berarti Kalau di Al-Hadi Bel tiga kali itu Menandakan Waktu untuk Istirahat Terus Kalau Kring Cuma satu kali Berarti Itu Tandanya Pergantian 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 Terus Ada lagi Bel yang paling Ditunggu Anak-anak Semua Yaitu Bel Empat kali Kring 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 Empat kali Itu Tandanya Bel 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 tanda Waktunya Pulang Atau Kegiatan Belajar Mengajar Hari itu Selesai Itu pasti Senang banget Kalau mendengar Bel gitu Terus Ada Contoh lain Selain Bel rumah Sama bel sekolah Misalnya Bel Motor Bel Mobil Terus Ada Bel-bel Yang Lain Terus Tadi Belajar Jadi Bisa Dikatakan Bel itu Termasuk Alat Komunikasi Yang Berubah Bunyi Sebagai Tanda Contohnya Tanda Ada Tamu Tanda Waktu Istirahat Contohnya Seperti Itu Nah Cukup Sekian Bunain Membahas Tentang Bel Untuk Minggu Depan Kita Akan Belajar Tentang Telepon Tapi Untuk Saat Ini Kita Belajar Bel Dulu Terus Jangan Sampai Lupa Untuk Solat Fadu 5 Kali Sehari Solat Sunnah Solat Buh Terus Ada Lagi Kalau Misalnya Diminta Ayah Sama Ibu Untuk Murah Jaya Membaca Surat Surat Pendek Jangan Sampai Melawan Pokoknya Tetap Semangat Belajar Terus Oke Siap Bunain Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh